Kuat Makruf kecerdasannya tergolong di bawah rata-rata dibanding populasi orang seusianya. Jadi Bapak Kuat Makruf ini agak lebih lambat dalam memahami informasi. Saya harus menyampaikan ya Pak, mohon maaf ini bisa dibuka. Izin Pak Kuat. Dia senang dibuka. Jadi lebih lambat di dalam memahami informasi dan menyesuaikan diri dari tuntutan lingkungan. Tetapi memiliki potensi untuk memahami keadaan di lingkungan sekitarnya melalui nilai-nilai moral yang dia yakini dan melalui kebiasaan-kebiasaan yang dia alami. Seperti itu. Artinya untuk Kuat Makruf untuk menerima informasi itu sebenarnya apabila disampaikan oleh orang-orang yang dekat dengan dia, yang sudah sehari-hari bekerja dengan dia, itu akan sangat mudah menerima tanpa harus memproses secara panjang. Bisa demikian? Saya agak kurang paham dengan pertanyaannya. Artinya pada saat menerima informasi, tadi kan Ibu bilang kecerdasan itu di bawah rata-rata. Namun pada saat menerima informasi dari orang-orang yang memang sudah sering berhubungan setiap hari, apakah prosesnya akan lama menyaring informasi itu atau memang sudah langsung paham? Belum tentu langsung paham, tetapi mengandalkan kebiasaan, pola-pola kebiasaan yang dia pahami, dan kemudian mengandalkan value atau nilai-nilai moral yang dimiliki. Jadi ini pemahaman moralnya baik. Kepatuhan terhadap otoritas tinggi? Kepatuhan otoritasnya cukup. Cukup? Iya. Sebentar Pak, saya lihat data. Jadi pada Bapak Kuatma'ruf ini tidak mudah disugesti. Kepatuhannya tinggi. Kepatuhannya tinggi? Iya, tetapi tidak mudah disugesti. Saya mau bertanya sama Bu. Oh, silahkan. Mohon maaf Ibu. Kalau Ibu menyimpulkan, saya di bawah rata-rata saya ikhlas Ibu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur apa gimana Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur Ibu. Dan saya sakit dengan bahasa itu Ibu. Dari hasil pemeriksaan kami, semua kebohongan memang pernah terjadi kebohongan. Dan itu sudah diakui, kemudian direvisi, dan kemudian kami mengukur kredibilitas keterangan Bapak. Demikian, seperti yang tadi telah kami sampaikan. Jadi, simpulannya. Sebetulnya karena kepatuhan yang sangat tinggi, seperti itu, dan ada satu situasi tidak tahu menau, berada di dalam satu tempat, dalam situasi yang seperti itu, ya sehingga berada di tempat yang keliru ya Pak ya pada saat itu. Terima kasih, Pak. Padahal aslinya jujur ya Ibu. Kami tidak bilang bohong, Pak ya. Tidak ada indikasi manipulatif.